KPU Kota Surakarta menyatakan hanya dokumen pencalonan Gibran Raka Buming Raka yang memenuhi syarat. Sementara dokumen tiga bakal calon lain yaitu Teguh Prakulsa serta pasangan Bajo belum lengkap. Dalam rapat leno penyampaian pemeriksaan persyaratan KPU Surakarta menyatakan hanya dokumen pencalonan milik bakal calon Wali Kota Gibran Raka Buming Raka yang memenuhi syarat. KPU Surakarta menjelaskan ketiga bakal calon lainnya yaitu Teguh Prakulsa Pendami Gibran serta pasangan Bajo Wahyono dan F.X. Suparjo masih harus melengkapi dokumen persyaratan lainnya. Dari empat calon, dari dua papasan dari empat calon yang sudah lengkap dan memenuhi syarat punya Mas Gibran. Tidak ada perbaikan. Yang kedua, dari Pak Teguh, dari Pak Teguh itu kurang surat keterangan tidak sedang dalam kondisi palit dari pengadilan Tata Niaga, itu sudah disampaikan. Kemudian terkait kondisi khusus Pak Teguh itu masih bisa sampai dengan lima hari sejak ditetapkan. Yang penting sudah ada ipikat baik dari beliau, sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri kepada Gubernur. Sedangkan dari Bajo, Pak Bagi Wahyono dan Pak Suparjo Fransus Tazahulius, ini kurang laporan LHKPN, tanda terima LHKPN, ini sudah disampaikan hari ini. Dan juga SPT lima tahun terakhir dan surat keterangan tidak sedang dalam menunggah pajak. KPU memberi batas waktu hingga tanggal 16 September untuk bakal calon melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada 23 September mendatang. Sementara di Pilkada Medan Sumatera Utara, dokumen pencalonan dua bakal pasangan calon yaitu Bobi Nasution, Audia Rahman dan Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi belum lengkap. KPU Medan memberikan batas waktu hingga 16 September untuk memperbaiki persyaratan pencalonan. Dalam rapat pleno KPU Medan minggu kemarin, persyaratan yang belum lengkap diantaranya laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, serta syarat pengunduran diri. Selain belum melengkapi berbagai kekurangan dokumen, dua bakal pasangan calon juga tidak melampirkan visi misi serta daftar kampanye di tingkat kejamatan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.